Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero, Wuthering Wave, Onkai Starell, dan lain-lain bisa di D2C Official Ini tempat top up rekomendasi gue, murah, aman, dan terpercaya pastinya guys Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini, lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICCD2C untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Nah setelah itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starell Tapi prosesnya masih via login disini Itu gak apa lagi, top up sekarang juga di D2C Link pembayaran dan kode promo-nya kalian bisa cek di deskripsi Halo guys, balik lagi dengan ROICCD2C Ya mohon maaf juga karena gue lagi pilak jadi suaranya agak berubah gitu ya Oke drama kali ini tuh perihal game Project TV dari Dynamis 1 Yang sebelumnya game ini cukup hype juga Karena pengembang atau developer dari game ini tuh berasal dari mantan developernya GameBlo Ya ternyata ada masalahnya sampai-sampai Project KV ini tuh dibatalkan Jadi untuk drama kali ini tuh gue akan ngebahas game yang batal rilis atau batal untuk dikembangkan gitu loh Di sini ada 2 game ya yang stop projectnya Nah game yang pertama yaitu Jiuji Chifeng Journey Yang mana ini game-nya sebelumnya gue udah pernah mainin Ya ini adalah game Idle Cards gitu ya Dilaporkan bahwa Zhihuan Network, developer game kartu 2 dimensi Lost for Realms Yang dirilis minggu lalu secara resmi mengumumkan pembubarannya pada tanggal 4 September Nah dengan hal ini pengembangan game Chifeng Journey itu Yang didistribusikan oleh Netis ya jelas ditutup juga ya Banyak karawan yang terkejut dengan pembubaran Ziuan Network Dan mengatakan mereka tidak memperkirakan kejadian ini tuh akan terjadi Seorang karyawan mengingat bahwa ia masih bekerja seperti biasa sehari sebelumnya Tetapi tiba-tiba menerima pemberitahuan keesokan harinya Kalau perusahaannya itu bubar Nah untuk alasan pembubaran perusahaannya ini Orang dalam mengungkapkan bahwa alasannya itu cukup sederhana Yaitu perusahaan tidak dapat terus beroperasi karena rantai modal yang putus ya Jadi kurang modal gitu lah Berita ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pengembangan Ziuan Network di masa mendatang Namun dalam industri game yang kompetitif ini Baik perusahaan besar maupun kecil menghadapi tenganan finansial dan resiko pasar Yang sudah menjadi tantangan umum gitu lah ya Sialanetis sedang naik daun mereka menutup studio Oka Dan sekarang perusahaan Ziuan Network ini Berikutnya adalah Project Mugen Semoga saja tidak untuk Project Mugen ya Terus dari Solara aku rasa Project Mugen juga dalam situasi yang sama Mengingat sampai hari ini belum ada berita Semoga saja tidak benar ya guys ya Tapi bisa jadi juga nasib Project Mugen itu ya akan sama dengan game Civeng Journey ini Tapi gue berharap Project Mugen masih terus berlanjut pengembangannya Semoga ada investor juga yang mau join ya Semoga saja Oke sekarang kita menuju ke bagian Project Cive yang ternyata resmi di cancel Dan ini sudah diposting langsung dari Dynamics One Selaku developer dari game ini Ya bahkan untuk websitenya pun juga disini tuh sudah ditutup ya Udah gak ada lagi, sudah tidak aktif Untuk kronologinya bisa kalian cek dari tweetnya si Stella ya Yang mana dia itu sudah merangkumkan semua masalah atau kontroversi yang ada di Dynamics One atau di game Project Cive ini Tapi ini gue akan gue singkat aja Ya ini bisa dibilang termasuk beritanya rumor atau asumsi saja Jadi jangan terlalu percaya 100% Masalah yang sebenarnya ya cuman developer yang tahu ya Nah jadi kronologinya yang pertama itu adalah Park Byung Rim selaku PD Dan juga Isa Kusan ya selaku mantan developer dari Blue Archive itu keluar dari Nexon Nah setelah dua orang itu keluar beberapa saat kemudian pun ada yang ikut keluar lagi Sampai total ada sekitar 20 orang yang keluar dari Nexon Yang menurut suatu narasi mengatakan kalau mereka ini tuh sudah tidak betah gitu lah di perusahaannya atau di Nexon ini Sampai-sampai juga ada yang menyebutkan kalau mereka itu keluar Karena mereka tuh bisa membuat game dengan cerita yang lebih baik Dengan cara mereka sendiri setelah mereka tidak lagi terbatas oleh peraturan perusahaannya mereka tuh Nah tapi di satu sisi ada berita juga yang menyebutkan Ya nanti kalian bisa baca aja rangkumannya disini ya Dari kontroversi yang ada di dalam game Blue Archive ini Yang dipinggang nama Nexon ya Sebelum mereka ini keluar Ternyata Isa Kusan ini dan juga Park Byung Rim ini tuh menerima insentif atau bonus yang besar Bahkan melebihi pendapatan dari CEO perusahaannya Nah tentu saja mendengar berita ini tuh komunitas player Korea dan Jepang tidak suka melihat berita ini ya Karena dari situ mereka itu berasumsi bahwa mereka ini sangat rakus untuk mencoba mendapatkan uang sebanyak mungkin Lalu keluar dari perusahaan Komunitas player Jepang dan juga komunitas player Korea pun juga menganggap Kalau uang yang mereka terima ini tuh nanti akan dijadikan modal untuk membuat game baru Yaitu si Project KV ini Ya sebagai perbandingan nanti kalian cek aja nilainya di sebelah sini ya 867, 799 Terus kalau mau dibandingkan CEO Nexon itu mendapatkan 715 Lalu PD Blue Archive itu mendapatkan 649 Lalu insentif itu sendiri juga Yang keluar itu dapat 760 dan juga 693 Sedangkan untuk CEO Nexon itu cuma 500 Dan Yong Hakim selaku PD Blue Archive itu cuma mendapatkan 526 saja Ya untuk alasan jelasnya ya cuma mereka yang tahu Kalau permasalahan dulu kayaknya enggak deh ya Karena kan mereka menerima bonus yang lebih tinggi daripada CEO-nya itu sendiri bro Di samping itu juga komunitas player Korea pun juga menganggap Kalau Project KV ini tuh pelagiat banget gamenya Pelagiat dari game Blue Archive Mungkin untuk player global tuh banyak yang nungguin game ini Banyak yang suka sama game ini juga Tapi ternyata untuk player Jepang itu malah menolak game ini tuh rilis gitu Ya salah satunya karena tadi permasalahan mantan developer Blue Archive itu yang keluar Karena dianggap cukup rakus ya Di samping itu juga player Korea dan juga Jepang itu menganggap Kalau game Project KV ini itu terang-terangan pelagiat banget dengan game Blue Archive itu Ya salah satu contohnya kalian bisa cek di bagian art stylenya Desain karakternya memang sangat mirip Lalu yang paling kelihatan itu adalah di bagian hellosnya ya Yang mana ada lingkaran yang ada di atas kepala karakter itu Yang sebenarnya kalau dari bentuknya memang beda antara Blue Archive dan juga yang Project KV Kalau Project KV kan cuma lingkaran doang Sedangkan kalau untuk Blue Archive itu patternnya beda-beda gitu ya Tapi ini juga menjadi salah satu bentuk pelagiat yang jelas bagi player Korea dan juga player Jepang Dan bahkan waktu gue denger teasernya pun juga ini gue dengernya Blue Archive banget bro Tapi yang gak heran juga karena kan ini mantan developer Blue Archive juga kan Yang bikin ya Project KV ini juga sebenarnya itu berdampak juga ke player yang bermain Blue Archive-nya itu sendiri Mereka tuh khawatir terutama untuk player Jepang ya karena kan Blue Archive ini tuh laku keras juga di Jepang sana tuh Yang mana player Jepang tuh khawatir kalau ke depannya kalau Blue Archive ini tuh ke depannya Update-nya itu nanti makin buruk gitu loh makin jelek nantinya Yang dulunya pegang Blue Archive itu sudah tidak lagi memegang Blue Archive Ya susah juga kalau begini ya Di satu sisi yang nungguin Project KV juga kecewa juga ini Game-nya batal dikembangkan Di satu sisi juga Blue Archive juga mungkin update-an ke depannya juga mungkin akan terasa kurang ya Tapi kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya untuk si Blue Archive itu sendiri Setelah ditinggalkan oleh Daryl developernya gitu loh Dan gue sih nanti berharapnya meskipun nanti Project KV itu batal rilis Tapi semoga saja ini mereka Dynamism One ini tuh membuat game yang Ya jangan dibuat sama dengan Blue Archive lagi lah Bikin game yang brand new gitu loh yang bener-bener baru Ya kita tunggu aja lah nanti ke depannya untuk Project Dynamism One ini Bakal ada lagi yang baru atau tidak nih ya Oke komen di bawah menurut kalian gimana untuk drama kalian guys Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya Bye-bye